Terus si pipinya kita bikin agak tembel-embul gitu ya Halo semuanya Kembali lagi di channel Youtubenya Asa Kecil Di video kali ini aku akan nunjukin Gimana caranya buat menggambar wajah manusia Kayak gini Sebelum kita mulai ke video tutorialnya Seperti biasa jangan lupa untuk like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah sini Di sebelah tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru Selamat menonton Pertama-tama bahan yang harus disiapin adalah Pensil Disini aku pakai pensil mekanik Biar ramah lingkungan aja sih Jadi gak harus beli pensil kayu gitu Buang gitu Terus bikin Bentuk oval Pelan-pelan aja Tipis-tipis aja Terus bikin garis kayak gini Sama kayak gini Nah terus ini aku bikin mata bagian atasnya gitu Kayak kelopaknya gitu Terus Ada buletannya Terserah sih Kalau misalnya mau Lengkungan aja gitu Gak masalah Cuman aku biasanya kalau bikin mata kayak gini Terus dikasih bulu mata Karena ini cewek Kalau buat cowok gak usah dikasih bulu mata lah ya Terus gambar hidung Pas di tengah-tengah garisnya Terus gambar alis Nah alis ini bisa kalian bikin berarsir gini Biar terlihat lebih real dan bagus aja sih Nah terus kalau udah bikin mulutnya Mulutnya ini bebas Mau bikin Dibikin senyum kayak gini Senyum biasa Atau kalian mau bikin Mulut dengan bentuk yang berbeda Disini Aku bikin dia Kayak tersenyum bahagia gitu Gading Kayak tertawa lepas gitu ya Nah kalau udah Kita bikin pinggiran wajahnya Ikutin dari Garis eh Ya garis lingkaran yang udah kita bikin tadi Ini karena Gambarnya ceritanya orang kurus Jadi dia agak tirus gitu ya Udah Nah terus Kayak dia rapiin dikit-dikit aja Nah terus kita bikin bagian rambut Misalnya nih kalian mau bikin Rambutnya belah pinggir kan Berarti Harusnya letaknya harus di pinggir dong Nah kayak gini Ini poninya gitu Kalian bisa bikin Ada poninya Bisa bikin Gak ada poninya Ya terserah kalian sih Kalau udah dikasih garis gini Nah itu kayak belahan Rambutnya gitu loh Nah terus ditarik garis Ceritanya rambutnya lurus ya Kalau misalnya kalian mau bikin rambut keriting Juga gak masalah kok Kayak gini Gampang banget kan Sebenernya Semua orang tuh bisa gambar Aku yakin Cuman Kadang orang gak pede aja Ngerasa aku gak bisa gambar Padahal semuanya bisa gambar kok Kalau mau belajar Nah terus Garis-garis Pembantu yang Tadi membantu kalian Dihapus aja Karena dia sudah tidak berguna lagi Tapi jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih Sama garis-garis itu ya Karena dia telah membantu kalian Untuk membuat Sebuah gambar Wajah yang simetris Nah kalau udah Tinggal ditebelin aja Gambarnya kalian tadi Bisa pakai spidol Kalau disini aku nebelinnya Masa pakai pensil sih Tuh ditebelin gitu Nah terus matanya Aku bikin kayak gini Biar terlihat lebih hidup gitu ya Terus hapus lagi Sisa-sisa garis-garis Yang tidak berguna lagi itu Nah habis itu aku bikin lidahnya gitu Biar terlihat lebih Ya bagus aja gitu Terus aku kasih Blushing-blushing Blushing di pipinya Biar kayak cewek-cewek Jepang gitu Nah udah jadi Gampang banget kan Terus gambar yang kedua Yang mau aku bikin itu Mukanya agak lebih tembem gitu ya Jadi kita bikin lingkarannya Lebih Apa ya Lebih Lebih bulet aja gitu Kalau tadi kan oval Yang ini agak lebih bulet Sama bikin garis yang kayak sebelumnya Garisnya jangan mencong ya Ini aku bikin agak mencong Nah Udah bikin matanya juga Kayak yang tadi stepnya sama kok Usahain jarak matanya itu Sama ya Jadi jangan Antara tengah ke Mata yang kanan Atau tengah ke mata yang kiri Itu agak 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 beda gitu Jaraknya jangan sampai ya Nah terus si pipinya kita bikin agak tembem Mbul-mbul gitu ya Chubby-chubby cantik gitu Nah kayak gini Jangan ragu dengan hasil goresan kalian Nah disini aku pengen bikin ceritanya Gambarnya Pakai jilbab gitu ya Kalo pake jilbab tuh Jauh lebih gampang sih Gambarnya kayak gini Udah Tinggal garis deh Tuh ngalang banget kan Udah jadi jilbab Terus dikasih bunga Ceritanya dia pake pin gitu Udah Terus dihapus deh Garis-garis yang tidak berguna ya Oh ditebelin dulu Dih Tebelin dulu Sama matanya aku bikin kayak gini Kayak ada arsirannya gitu Biar lebih hidup Terus dihapus lah Garis-garis yang sudah tidak berguna itu lagi Jangan lupa kasih Blushing-blushingnya Tuh jadi deh Gampang banget kan Super gampang banget Terima kasih sudah nonton video aku Jangan lupa untuk follow aku di Instagram Di at asakecil Dan kalo kalian berhasil untuk bikin Jangan lupa untuk tag aku di Instagram Biar aku bisa feature sama kalian di Instastory Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya